Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Sel ini, channel paling family friendly Sepanjang sejarah, sepanjang abad, sejarah, sejarah dan salam semesta ya Di kesempatan kali ini, gue akan share cara mengatasi Vivo Y12 yang terkunci pin atau terkunci password ya Pokoknya Vivo Y12 yang terkunci layar screennya, seperti ini Di sini gue ada tulisan masukan Sandi dan gue gak tau Sandina Nah, cara satu-satunya untuk mengatasi Vivo Y12 yang terkunci adalah dengan melakukan hard reset lewat komputer ya Atau lewat laptop, jadi caranya akan gue share di video ini Oke, langsung aja kita beralih ke tampilan desktop Oke Motherfucker, di sini gue udah beralih ke tampilan desktop Nah, untuk melakukan proses hard reset pada Vivo Y12 Kita membutuhkan 2 file lah, jadi di sini cukup friendly banget ya, sangat friendly Di sini kalian cuma butuh 2 file dan file ini ukurannya juga kecil-kecil Gak sampai 400 MB acan ya, di sini cuma 300 MB an File-nya namanya itu MRT Crack yang versi 2.60 Dan file kedua adalah MTK USB Drivers ya, karena Vivo Y12 ini chipset-nya Mediatek Kalian bisa download kedua file ini di deskripsi, cara downloadnya gampang Di sini mirip-mirip cara hard reset Oppo ya, di sini udah pernah gue share Nah, ini mirip-mirip kayak cara hard reset Oppo, cuman bedanya kalau Oppo kan Qualcomm Sedangkan Vivo ini Mediatek Nah, cara downloadnya, kalian klik link download, tunggu beberapa detik ya, mungkin sekitar 5 detik Nah, setelah kalian klik link download, maka tampilannya seperti ini Kalian tunggu, di sini ada tulisannya harap tunggu Lalu kalian klik skip atau klik lewati ya Kalau bahasa Inggris skip, kalau bahasa Indonesia lewati Nah, kita klik, maka akan terbuka lagi seperti ini Nah, di sini kalian klik izinkan, nanti akan diarahkan ke halaman Google Drive Nah, ini dia Google Drive, selanjutnya kalian tinggal download gitu, oke Nah, setelah terdownload, begitu juga dengan MTK Drivers-nya Setelah kalian download, kalian install MTK Driver Nah, di sini ada banyak nih Jadi lu nanya, bang yang mana bang install driver-nya, bang yang mana bang Saran gue, lu mending langsung install aja nih Nah, ini yang formatnya aplikasi, lu jalankan semua ya Klik kanan, pilih run as administrator Begitu juga dengan aplikasi yang lainnya Pokoknya yang formatnya aplikasi itu kalian jalankan semua Kalian cek aja tuh, foldernya satu-satu dan kalian jalankan semuanya Nah, seperti ini, klik kanan run as administrator Begitu juga di folder lain ya MPDA net drivers dan universal serial drivers ya Nah, seperti ini Kalian install semuanya aja Nah, setelah itu kalian install juga MRT versi 2.60-nya Nah, seperti ini Cara install-nya gue udah pernah share juga Jadi, oke lah gue praktekin lagi ya biar lu ngerti Kita klik kanan, lalu pilih run as administrator Klik yes dan tunggu sampai instalasinya terbuka Nah, ini dia, ini namanya MRT crack versi 2.60 instalasi Kalian klik next Nah, disini muncul notifikasi atau tulisan instalasi password Nah, passwordnya gue udah sertakan di folder MRT-nya ya Nah, disini passwordnya ini Nah, ini dia officialrooms.com By the way, ini yang nge-crack official root ya Bukan gue ya Jadi, kalian copy Lalu kalian paste disini Nah, setelah kalian paste Kalian tinggal klik next dan install hingga selesai Disini gue udah install ya Jadi, gak perlu praktekin lagi Jadi, ini gue close aja ya Kan udah gue install Nah, selanjutnya setelah MRT crack-nya terinstall Maka akan muncul di desktop seperti ini Nah, ini dia di desktop ya Munculnya seperti ini MRT crack by officialrooms.com Oke, jadi disini kalian jalankan Klik kanan, pilih run as administrator ya Nah, saat pertama kali MRT crack-nya terbuka Itu biasanya minta kode registrasi key ya Registrasi key Nah, cara registrasi key-nya Disini di dalam foldernya ada aplikasi keygen Nah, kalian jalankan aplikasi keygen Klik kanan run as administrator ya Pastikan saat menjalankan MRT crack-nya Antivirus pada Windows-nya harus udah di non-aktifkan ya Jadi, gue akan sertakan cara non-aktifkan antivirus pada Windows Di deskripsi Kalian bisa cek link-nya di deskripsi Nah, setelah itu kalian masukkan keygen-nya disini Misalnya nih, keygen-nya kalian paste disini Lalu kalian klik genera TK Nanti akan muncul hasilnya di bagian bawah Nah, setelah muncul di bagian bawah Kalian copy lagi di bagian bawah Lalu kalian masukin hasil copy-nya ke MRT tool-nya ya Nah, setelah itu maka akan terbuka seperti ini Kalian klik OK Nah, disini MRT crack-nya udah terbuka kan ya Nah, selanjutnya setelah MRT crack-nya terbuka Kalian klik MTK Tools ya Di bagian MTK Tools ini Kalian klik Lalu di bagian MTK Special Tools Kalian pilih format unlock ya Format unlock seperti ini Nah, selanjutnya pada bagian bawah Kalian pilih BBK Vivo Only ya Nah, seperti ini BBK Vivo Only Dan pada bagian MMC Flash Kalian klik lagi di titik sebelah kanannya Lalu kalian pilih Y83 Only ya Nah, seperti ini Sebelum kita memulai klik Start Sebaiknya kita cek dulu nih The reverse-nya Udah bener terinstall apa belum ya Disini kita beralih ke kamera 2 Oke, motherfuckers Disini gue udah beralih ke kamera 2 Disini Vivo Y12-nya masih keadaan terkunci ya Tuh, lihat Masih dalam keadaan terkunci Kita matikan Kita matikan daya Gue bingung ya Sama tutorial-tutorial lain gitu Gimana ya Kalau menurut gue tutorial lain itu Nggak terlalu detail gitu Kalau buat orang yang masih noob gitu Kayak gue Kayak gue yang masih noob gitu Susah gitu buat memahamin tutorial lain Tapi kalau di tutorial Evelika Evelika Cell Wah, udah detail banget dah Pokoknya lu Mau se-noob mana pun Bisa lah belajar di Evelika Cell Tapi serius bener Di tutorial lain Lu nggak akan dikasih tau Step-step kayak gini ya Kita ngecek drivers gitu Nggak bakal dikasih tau Cuman di Evelika Cell doang Dikasih tau ya Jadi disini Gue buka device manager Bertujuan ya Gue buka device manager Itu tujuannya Untuk ngecek drivers ya Jadi disini nih Di bagian port Dalam HP Vivo Y71-nya mati Eh, Y71 Datu salah-salah Dalam posisi HP Vivo Y12-nya mati Dan terisi baterai Kita nggak usah tekan tombol apa-apa Langsung kita hubungkan ke PC Menggunakan kabel USB ya Dan kalian perhatikan Di bagian device manager Nah, ini dia Di bagian device manager Disini terdeteksi Mediatek USB Eh, Mediatek Preloader Blah-blah-blah lah ya Pokoknya ada tulisan Mediatek-nya Nah, itu menandakan bahwa Driver Mediatek Atau driver MTK-nya Itu udah Terinstall dengan sempurna ya Jadi Kalau misalkan udah Terinstall dengan sempurna Kita lanjut Klik start pada MRT Crack-nya ya Jadi disini gue klik start Nah, setelah klik start seperti ini Baru nih Kita memulai proses hard reset-nya ya Persiapan Pastikan Jangan sampai Terputus koneksi ya Saat proses hard reset ya Jadi disini Kalian harus hati-hati Disini dalam posisi mati Dan nggak usah tekan tombol apa-apa Kita hubungkan ke PC Menggunakan kabel USB Nah, seperti ini Oke, mother fuckers Disini proses flash-nya Udah berjalan Seperti ini Mungkin sebentar ya Nggak terlalu lama Karena ini cuma Proses hard reset doang Jadi nggak terlalu lama Kita tinggal tunggu aja Sampai ada notifikasi Sukses atau finish Dan disini akan Otomatis merestart-restart ya Jadi Itu wajar Nah, ini dia Akhirnya Gue lega Disini tulisannya Erasing user data All is done Yang artinya adalah Erasing Erasing ini kan Artinya erasing itu menghapus ya Menghapus user data Semuanya selesai All is done Gitu oke Nah, kalau udah done seperti ini Kalian tinggal restart aja HP-nya ya Kita tinggal tekan Tombol power Sekitar 3 detik Sampai 5 detik ya Sampai terasa getar Dan menyala Nah, ini dia Masih ada logo Vivo-nya Alhamdulillah Selanjutnya kita tinggal tunggu Sampai HP Vivo-nya Masuk ke tampilan awal gitu oke Oke Motherfuckers Finally Akhirnya Alhamdulillah Ya Allah Jadi Sekedar info ya Just info Jadi gue baru pertama kali Melakukan hard reset Pada Vivo Y12 Seperti ini Gue udah ngeri Gue takutnya ini Kenapa-napa Karena setiap pekerjaan Teknisi Atau Software HP Itu pasti ada risikonya kan Jadi Lu harus terima risikonya gitu oke Nah, disini Akhirnya udah Masuk ke Tampilan awal Nah, disini kalian tinggal Setting bahasa negara Seperti biasa aja Dan pastinya Ini Kunci layarnya Atau kunci screennya Udah gak ada oke So Jadi Sekian tutorial Cara hard reset Vivo Y12 Dari gue Evelika Sel Kalau masih yang bingung Atau kesulitan Kalian bisa komentar di bawah Jangan lupa Like Bacot